Intro Dengan turunnya anggaran tahun 2018, Desa Majalaya yang berada di wilayah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, saat ini menerapkan anggaran ke dalam berbagai pembangunan, kantor desa, dan pembangunan kantor RW. RIDD digunakan untuk normalisasi saluran air, plat deker, renovasi gedung paut, rabat beton jalan gang, pembangunan kantor BUMDES, dan pemberdayaan masyarakat. Sebutkan Pak masalah pembangunan disini, Dario. Ya ini adalah dari dana desa Pak, pembangunan olam IKMW, pembedayaan olam IKMW. Ini pembangunan rehab BUMDESA Majalaya ini, dari program dana alokasi dana perlindungan desa. Sedangkan anggaran dari BANPROB dialokasikan untuk pembangunan rabat beton jalan lingkungan desa sebanyak 2 titik. Jalan ini dari bantuan, ini bukan dirabat Pak, di Rijik. Di Rijik ya, di BANPROB. Adapun anggaran dari raksa desa, digunakan untuk rehab rumah tidak layak huni atau rutilahu sebanyak 4 unit. Pak, saya nami, Pak. Nami, saya nanti Bapak Uyum Wahyudin. Lalu, saya nanti Bantosan, saya pemerintah. Alhamdulillah, saya nanti. Saya nanti, saya pemerintah hutan. Kepala desa Majalaya, khususnya, saya perangkat. Kepala desa Majalaya, Haji A.T. Saipudin, berharap untuk wilayah desa Majalaya, untuk dipercepat adanya pasar induk, mengingat terlalu banyak pedagang kaki lima dari berbagai pelosok. Mengajukan ke pemerintahan untuk wilayah desa Majalaya harus dipercepat pasar induk. Dikarenakan desa Majalaya banyak pedagang kaki lima. Saya mengumpulkan pedagang-pedagang kaki lima. Saking banyaknya, membeludaknya. Saudara-saudara kita datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Sumatera, apalagi Jawa Barat, sudah tidak tertahan. Jadi, memohon kami sebagai pemerintahan desa Majalaya, cepat pasar induk diselesaikan. Jadi, pedagang itu, pedagang kaki lima itu bisa dikiring atau diposisikan di pasar-pasar. Insya Allah, desa Majalaya mungkin bisa tertib. Mohon dikasih atau bantuan lagi untuk dana taktis. Dari Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Komaroman Syah Hades TV mengabarkan.